selamat menikmati selamat menikmati yang pertama adalah bapak, bapak mendapatkan warisan seperenam dengan syarat si mayit memiliki keturunan kemudian ibu mendapatkan seperenam dengan syarat yang pertama si mayit memiliki keturunan, yang kedua bila ada saudaranya si mayit lebih dari satu artinya jama, yaitu dua atau lebih kemudian kakek mendapatkan seperenam dengan syarat si mayit memiliki keturunan dan dia tidak terhalang siapa yang menghalanginya yaitu bapak kemudian nenek mendapatkan seperenam, baik nenek yang berasal dari ibu atau nenek yang berasal dari bapak mereka mendapatkan seperenam dengan syarat si dengan syarat dia tidak terhalang oleh ibu nenek selalu mendapatkan seperenam tidak ada kaitannya apakah si mayit memiliki keturunan atau tidak dia selamanya mendapatkan seperenam asal tidak terhalang siapa yang menghalanginya yang menghalanginya adalah ibu kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan seperenam takmilatan lithu luthain menyempurnakan dua per tiga apa syaratnya? syaratnya adalah tidak ada anak laki-laki karena kalau ada anak laki-laki dia terhalang dari mendapatkan warisan yang kedua harus ada anak perempuan yang jumlahnya satu karena dia mendapatkan seperenam untuk menyempurnakan setengah menjadi dua per tiga jadi setengah tambah seperenam itu ada dua per tiga syarat berikutnya adalah tidak boleh ada muasibnya yang menjadi muasibnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki kemudian saudara perempuan seayah mendapatkan setengah eh mendapatkan seperenam dengan syarat tidak ada keturunan si mayat tidak memiliki keturunan yang kedua tidak ada ayah yang ketiga yang ketiga tidak ada saudara laki-laki sekandung karena kalau ada ia terhalang kemudian harus ada saudara perempuan sekandung satu orang karena satu orang perempuan sekandung itu akan mendapatkan setengah dan dia mendapatkan seperenam takmilatan di suruh thain syarat berikutnya adalah tidak ada muasib karena kalau ada muasib maka dia mendapatkan asobah bukan mendapatkan seperenam kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan syaratnya dia si mayat tidak memiliki keturunan baik anak cucu baik laki-laki ataupun perempuan yang kedua tidak ada orang tua laki-laki tidak ada bapak tidak ada kakek karena kalau ada bapak ada kakek maka dia terhalang kemudian yang berikutnya adalah dia harus tunggal karena kalau tidak tunggal artinya jamak maka dia mendapatkan sepertiga jadi syaratnya harus tunggal inilah tujuh orang yang berat mendapatkan seperenam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati